Sebenernya kalau berdua lebih cepat sih, cuman gue pengen tau aja bisa nggak dipasang sendiri. Oke udah kepasang, lu langsung ambil ini. Udah kepasang tengah lebih enak sebenernya, lu tinggal cantol-cantolin aja nih si bakalnya disini. Jadi sendiri pun bisa pakenya, tapi lebih enak sih berdua sebenernya. Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure. Nah, ini menurutkan video yang sebelumnya karena banyak banget yang nge-DM ke Instagram kita bahwa mereka tertarik dengan tenda Mountain In Sport nih, tapi mereka pengen tau dong cara pendirian tendanya ini. Nah, sekarang kita buatin cara pendirian tenda dan sedikit memberitahukan bahwa ukuran Borneo 2, Borneo 4, dan Borneo 6 ini ada perbedaan ukuran tentunya dari packagingnya nih. Nah, ini untuk Borneo 2 tuh kecil banget terlihatnya kalau kita sandingkan dengan yang lain. Ini tuh untuk beratnya sendiri tuh sekitar 3,075 kilo, ya 3,1an lah kalau untuk beratnya nih, untuk yang Borneo 2. Ukurannya itu kurang lebih sih 40 cm-an sih kalau ukuran ini panjangnya. Kalau untuk yang kedua nih, yang kapasitas 4 orang, Borneo 4 itu beratnya itu di 4,1 kilo. Nah, untuk yang terakhir nih, yang paling besar nih, udah kayak kos-kosan nih, gede banget. Ini beratnya itu 5,9. Ini untuk beratnya 5,9. Dan ada beberapa perbedaan diameter frame nantinya di masing-masing ukuran ini. Untuk ukuran framenya itu sama aja nih, untuk jenisnya frame sama aja untuk fiberglass. Nah, untuk ukurannya beda-beda kalau untuk yang ukuran Borneo 2 ini, untuk diameternya itu 7,9. Untuk Borneo 4 itu, diameternya itu lebih besar sedikit, yaitu 8,5 mili. Untuk yang kapasitas 6 ini nih, Borneo 6 ini, untuk diameternya itu di 9 milimeter. Nah, sekarang akan kita coba kasih tau cara pendirian tendanya, cuman salah satu aja karena bentuknya sama aja, dan spesifikasinya pun sama aja. Jadi, kita ambil yang ukuran 4 aja nih, cara pendirian tendanya. Oke, kita lanjut ke pendirian tenda Mountain E-Sport seri Borneo. Ini adalah cara pemasangannya. Akan gue coba pemasangannya dengan hanya satu orang saja, tapi kalau emang nggak bisa, minta bantuan nantinya. Ini first time nih, gue membangun tenda ini, atau mendirikan tenda ini. Jadi, ketika lo buka, disini... Nah, ingin simpen dulu. Ada dua tali disini nih, ada dua tali untuk merapikan packagingnya. Ini berguna banget sih talinya, jangan sampai hilang. Talinya simpen dulu. Nah, ketika lo buka, yang lo dapetin itu tentunya ada frame. Disini frame. Disini kita langsung buka aja frame-nya. Sebenernya untuk spesifikasi detailnya udah gue jelasin di video sebelumnya, cuman nggak apa-apa, kasih coba aja. Seperti yang gue bilang di video pertama, ini frame-nya itu warna orange, dan bahannya itu fiberglass. Oke, terus disini ada pasak. Nah, ini pasak-pasaknya, jangan sampai hilang juga. Ini flash seat bagian outer. Dan ini bagian inner plus floor atau lantai ya. Oke, kita lanjut aja ke pemasangan. Nah, untuk pemasangannya tuh, biasanya gue memasang untuk bagian inner-nya dulu. Untuk bagian inner plus floor-nya dulu. Jadi, ini kita singkirin dulu aja. Jadi, yang pertama lo pasang itu bagian inner yang plus floor-nya ini, lantai. Oke. Jadi, lo bisa langsung tentukan nih, si pintunya tuh mau mengarah kemana. Karena ini pintunya satu, gue mau mengarah ke sana aja biar langsung kelihatan. Biar nanti pas pemasangan si frame-nya nggak kabur-kabur sih, si inner-nya pasang langsung aja untuk pasak-pasaknya nih. Empat pasak. Terus yang kedua, lo pasang frame-nya. Jadi, ini kan ada tiga frame nih. Ini frame untuk bagian utamanya. Dan frame ini untuk bagian terasnya nanti. Oke. Ini lo simpen kayak gini dulu aja. Nah, lo pasang frame yang satu lagi. Oke. Jadi, lo pasang dulu. Terserah mau yang mana. Gue mau pasang yang ini dulu. Jadi, di sini ada dua besi nih. Ada dua besi nih. Satu besinya untuk frame utama, satu besinya lagi untuk frame teras. Sebenernya kalau berdua lebih cepat sih. Cuma gue pengen tau aja bisa nggak dipasang sendiri. Oke, udah kepasang. Lo langsung ambil ini. Nah, ambil ini. Yang pertama lo pasang tali yang ada di tengah. Nah. Udah kepasang tengah lebih enak. Sebenernya itu lo tinggal cantol-cantolin aja nih si bakalnya di sini. Tuh. Jadi, sendiri pun bisa pakenya. Tapi, lebih enak sih. Berdua sebenernya. Hah. Udah. Aduh. Oh, ini gede banget ya. Nah, ini udah kepasang. Terus, yang selanjutnya lo pasang bagian flash seat-nya aja. Jadi, untuk pemasangan flash seat-nya lo cari pintunya dulu. Nah. Jadi, pintu ini berada di bagian depan. Nah, kita langsung ke pemasangan teras di sini nih. Ini satu frame lagi untuk teras. Jadi, lo masukinnya lewat sini. Dalam sini nih. Pasang dikit-dikit aja. Biar nggak terlalu panjang. Ini agak hati-hati. Nah, biasanya di bagian depan itu agak kementok dikit. Lo benderin dulu aja di sini nih. Nah, ini udah kepasang nih. Untuk si frame-nya. Lo langsung masukin aja di sini. Karena di sini ada besi juga satu lagi. Lo teken biar nggak kabur-kabur. Nah. Udah ini. Nah, ini terasnya nantinya. Lo pasang dulu aja di bagian pintu sini. Tapi lo butuh frame. Frame-nya ambil. Eh, pasak. Udah selesai juga nih. Akhirnya pemasangan tenda. Menurut gue sih, kalau sendiri tuh lumayan agak ribet sebenarnya. Tapi bisa. Bukannya nggak bisa, tapi bisa. Tapi agak ribet aja. Apalagi kalau ada angin-angin gede di atas gunung, mending berdua aja deh kalau masang ini. Kecuali yang kapasitasnya lebih kecil mungkin ya ini. Tapi kalau dari cara pemandiran tenda ini, ini sangat-sangat mudah banget sih menurut gue. Lo udah lihat dari tadi. Dan di sini ada bonus nih. Ada bonus untuk tes air juga. Oke. lo lihat aja kualitas si fly seat-nya ketika tersiram air nantinya. Yuk. Gue akan ngumpet di sini nih. Siramnya ke sini kan. Nah. Tuh. Ini lagi di atas air. Jadi ini intensitas sangat besar sebenarnya untuk airnya. Untuk tekanannya gede banget sebenarnya. Tapi kalau lo lihat dari sini, ini nggak ada. Tembus-tembusnya sama sekali aman. Kondensasi pun nggak ada di sini. Jadi untuk di gunung-gunung Indonesia sangat-sangat cocok banget nih untuk tenda ini. Karena kan rata-rata gunung-gunung Indonesia itu apalagi di Indonesia itu untuk surah hujannya itu di 1000-1500 ya. Kalau ini PU-nya itu udah 2500 aman banget nih untuk dipakai ke gunung-gunung Indonesia. Nyaman banget asli ini. Oke. Sambil air bertebaran. Oke. Itu aja untuk cara pendirian tendanya. Kalau lo mau tahu spesifikasi tenda sama tes air yang lebih banyak ada di video yang sebelumnya yang ini. Kalau ini khusus untuk pendirian tenda aja dan perbandingan ukuran aja. Oke. Thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel di liatkan karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan informasi yang sangat penting untuk dunia pendakian dan jangan lupa untuk like yang share juga ke teman-teman kalian pada petang, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.